Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Encyklopedia Al-Fati kembali ke depan Anda untuk berbagi info islami Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng Agar tidak tertinggal berita terbaru dari Encyklopedia Al-Fati Pada zaman Fir'aun setiap bayi laki-laki Bani Israel harus dibunuh Mirip dengan kisah Musa, Samiri pun menjadi bayi laki-laki yang selamat Bedanya sang ibu meninggalkan bayi Samiri di dalam gua begitu saja Tidak ada yang menyelamatkannya apalagi merawatnya Saat Musa diutus menjadi nabi, Bani Israel pun diselamatkan dari kekejaman Fir'aun Samiri termasuk yang ikut serta dalam rombongan Musa Pasca tenggelamnya Fir'aun, Musa mengiringi Bani Israel meninggalkan Mesir Dalam perjalanan, rombongan Musa mampir di sebuah desa yang penduduknya menyembah patung anak sapi Bukan menaati Musa untuk menauhidkan Allah Bani Israel justru meminta Musa untuk membuat sebuah patung untuk mereka sembah Wahai Musa, buatkanlah untuk kami satu sesembahan Sebagaimana mereka mempunyai beberapa sesembahan Pinta mereka Tentu saja Musa geram mendengarnya Ia pun kembali mengingatkan kaumnya agar hanya menyembah Allah ta'ala semata Sejak singgah di desa tersebut, kekaguman Samiri pada anak sapi kembali membutakan hatinya Ia pun bertekad suatu hari akan mengajak Bani Israel untuk menyembah anak sapi Ia pun teringat pada tanah cecak kuda Jibril yang ia simpan dalam kantong Dengan bisikan syaitan, Samiri bertekad menjadikan tanah tersebut bahan pembuatan patung Keinginan Samiri untuk menjalankan misinya mendapat kesempatan Di tengah perjalanan, Musa meninggalkan Bani Israel untuk sementara waktu Dengan tujuan mendapatkan wahyu Taurat dari Allah Atas perintah Allah, Musa menuju Bukit Tur untuk menerima mukzizat Taurat Musa berencana pergi selama 10 malam Tapi kemudian dikenapkan selama 40 malam Sebelum berangkat, Nabi Musa pun menitipkan Bani Israel kepada adiknya, Nabi Harun Harun pun kemudian memimpin Bani Israel Namun, rupanya Samiri tak peduli dengan nasihat Harun Ia pun mengajak Bani Israel untuk mengumpulkan segala perhiasan emas yang selama ini dibawa Emas tersebut dikumpulkan untuk kemudian dilebur di atas sapi Setelah emas meleleh, Samiri melemparkan tanah jejak kuda Jibril yang ia simpan selama perjalanan dari Mesir Jadilah anak sapi, teriak Samiri girang tanpa merasa berdosa Lupa sudah Samiri akan peringatan Musa agar tak menyembah berhala Tapi selalu mengesakan Allah Dengan kebodohan Bani Israel, mereka pun percaya dan mengikuti ajakan buruk Samiri Alhasil mereka pun menyembah patung anak sapi tersebut selama Musa pergi Sementara Harun tak sanggup melawan Bani Israel sendirian Saat Musa kembali betapa marah dan sedih hatinya Ia hanya meninggalkan kaumnya sebentar saja Untuk mendapat petunjuk yang juga nantinya bermanfaat bagi Bani Israel Tapi Musa justru mendapati kaumnya telah musyrik Namun Bani Israel punya banyak alasan Mereka selalu merasa congkak dan merasa paling benar Kami sekali-kali tidak melanggar perjanjianmu dengan kemauan kami sendiri Tetapi kami disuruh membawa beban-beban dari perhiasan kaum Mesir Maka kami telah melemparkannya Dan demikian pula Samiri melemparkannya Ujian mereka Mendengar hal itu Musa pun bersegera menemui Samiri Ia sangat marah kepada Samiri yang mengkhianati perintahnya Dan justru menyesatkan kaumnya Apa yang mendorongmu berbuat demikian hai Samiri? Tanya Musa bernada tinggi Dengan enteng Samiri hanya menjawab Aku mengetahui sesuatu yang mereka tidak mengetahuinya Maka aku ambil segenggam dari jejak Rasul Lalu aku melemparkannya Demikianlah nafsuku membujuku katanya Musa pun geram dan mengusir Samiri Patung anak sapi tersebut segera diserat Musa menuju api yang menyala Tinggallah Tuhan buatan Samiri itu berupa abu Musa pun kemudian melemparkan abu itu ke laut Sementara itu Samiri meninggalkan rombongan Ia kembali hidup menyendiri Seperti yang dikatakan Musa Samiri akan mendapatkan azab dunia dan akhirat Neraka jelas Hukuman Samiri di akhirat Adapun di dunia Samiri menderita penyakit aneh Kulitnya tak dapat disentuh oleh siapapun Jika seseorang menyentuh kulitnya Samiri merasakan panas membakar kulitnya Akibatnya Seumur hidup dia selalu berkata kepada orang lain Jangan sentuh saya Itulah hukuman bagi Samiri Sang pelaku kesyirikan Kisah Samiri terdapat dalam Al-Quran Surah Toha ayat 85-91 Dan ayat 95-98 Nama Samiri merupakan nama bahasa Arab Kisah tersebut juga tercantum dalam Bibel Dan banyak diceritakan dalam kitab Israelia Wallahualam bisawab Nah pemirsa Insiklopedia Fati Sampai disini perjumpaan kita kali ini Semoga menginspirasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih.